I.D. Chan, bikin Andi Lau naksir hingga Chow Yun-Fat nyaris bunuh diri. Dalam serial televisi Mandarin era 80-an yang berjudul The Return of the Condor Heroes, I.D. Chan menjadi salah satu lawan main aktor ternama, Andi Lau. Dalam serial yang memiliki 50 episode itu, I.D. Chan berperan sebagai Bibilung, sedangkan Andi Lau memerankan karakter Yoko. Saat itu, Andi mengaku bahwa I.D. Chan merupakan satu-satunya aktris yang dapat membuat dirinya jatuh cinta. Padahal Andi telah bermain dengan banyak aktris cantik, tapi tak ada satupun yang dapat menggugah perasaannya. Saya sudah berkali-kali bilang kepada I.D. Chan, ia bagaikan peri yang ada di dalam hati saya. Ia merupakan satu-satunya pemeran utama wanita yang dapat membuat saya jatuh cinta dalam berakting. Saat itu saya pernah merasakan rindu bekerja karena ingin melihat gugu, bibi kesayangan saya, ujar Andi Lau. Wajar jika I.D. Chan memiliki daya tarik yang tinggi. Ia merupakan aktris yang memulai karirnya sejak berumur 17 tahun. Namun, wanita kelahiran tanggal 25 Maret tahun 1960 ini meraih popularitas sejak bermain film dengan Andi Lau itu. Namun, Andi tidak banyak berharap, karena mengetahui I.D. Chan milik pria lain. Selain itu, kekasih I.D. Chan saat itu merupakan idola Andi yakni, Chow Yun-Fat. Namun, sayangnya hubungan I.D. Chan dan Chow Yun-Fat harus berakhir. Hal tersebut diduga karena ibu dari Chow Yun-Fat tidak merestui hubungan mereka. Pria kelahiran tanggal 18 Mei tahun 1955 itu mengalami frustrasi hingga nyaris menghilangkan nyawanya sendiri ketika putus dengan I.D. Chan. Saya nekat mengkonsumsi cairan pembersih rumah tangga saat itu, karena saking frustrasinya, ungkap Chow Yun-Fat. Ia juga mengaku malu atas perbuatan bodohnya saat itu. Akhirnya pada tahun 1984, I.D. menikah dengan pemilik kasino bernama Peter Chan. Namun, lagi-lagi hubungannya harus berakhir dan hanya bertahan selama 8 tahun.